Halo geng, balik lagi bersama saya Barca di channel saya Barca A-nya tiga yang belakang Jadi hari ini saya mau memenuhi janji Waktu kemarin-kemarin saya bikin kayak story Instagram Di Instagram tentang Ultralight ini, cooking set Jadi settingan cooking set saya seperti apa Terus banyak yang komen, pas di sesi pertanyaan itu ada yang nanya Kayak gini nih, bikinin kayak abang bikinin tutorial langsang Terus saya iseng-iseng bikin responden kalau misalnya 80% Lebih dari 80% saya bikinin tutorialnya di Youtube Eh ternyata anjing 90% ya oke lah Saya bikin hari ini saya mau bikin Sebenernya kemarin udah bikin Ini sisa-sisa perjuangannya Dan ini ada selingan video-videonya Ini tinggal kita tarik panjang Nah seperti itu Jadi bahan-bahan yang kita perluin itu Duh anjing rangsak Ini loyang sih loyang ya Tapi ini loyangnya udah saya pakai kemarin Kalau misalnya bentuk aslinya itu kayak gini Kalau saya pakai loyang bekas nih Ini loyang kan buat bikin kue Jadi di loyang itu kan bahannya udah aluminium nih Jadi udah tipis, udah ringan Ini cocok banget untuk dibikin langsang Nah seperti apa pembikinannya sebenarnya mudah sih Jadi ah gimana ya bikin Yang penting kita bikin buletan kayak gini Nah buletan kayak gini Terus bikin dudukannya yang kayak gini Ini triangel Jadi jadinya itu nanti seperti ini Nah jadi itu seperti ini Jadi ini disimpan di bawah nesting Terus pakai ini nih Jadi ininya gak akan Gak kena air Jadi bisa dipakai ngukus Dipakai bikin nasi Biar gak gosong Ya seperti itulah gunanya langsang Jadi cara pembikinannya itu seperti ini nih Ya sediain loyang dulu Yang pasti bahannya itu loyang Terus alat-alatnya itu ada disini Ada pulpen Ada gaji besi Nanti gunanya untuk apa Nanti ada terus gunting Gunting penggaris Sama satu lagi paku Ya buat ngelobak Kasih lubang Atau ada bor di rumah Pakai bor gak apa-apa Yuk langsung aja kita bikin Kita tercepat aja ya bikinnya Jadi bikinnya itu seperti ini nih Disini kasih dulu Kayak Mudah-mudahan cukup Sampai ada tanda kayak gini Nah udah kayak gini Baru gunting deh Ngikutin tanda yang Yang dibuat ya Nah jika udah seperti ini Udah bulat kayak gini Kan ini otomatis Kita gak masuk nih Kayak Tuh Ini otomatis kan gak masuk Nah kita gunting lagi Paling Bawa Radius ke dalamnya tuh Satu atau dua mili Biar masuk ke nesting Nah seperti itu ya Kita gunting sedikit Nah guntingnya tuh Jadi kira-kira aja Kira-kira Jangan terlalu dalam Kalau dalam sakit Nah kayak gini Kira-kira satu mili lah Atau dua mili ke dalam Nah kita udah dapat Kita cobain sekarang Masuk gak Wah masih kurang Jadi kita potong lagi Ke dalam lagi Berarti tadi kurang dalam Tapi jangan dalam-dalam Sakit Nanti ada yang komentar Ketagihan Ketagihan apaan Sakit ketagihan Kecuali enak Kalau enak ketagihan Iya Nih kita udah beres Nih ya Kita cobain sekarang Nih Masuk gak Oke mantap Lagi Enak Oke Nah kalau udah kayak gini Gimana Kalau udah misalnya kayak gini Kita langsung aja Lubangin Wah ini Giriran lubang-melobangi Pasti Hobinya kalian Ada yang Jadi Buat Ini Ada yang suka rapi Ada yang suka Saya sih Buat ngelobangin Kayak gini Ah Semarang aja Asal aja Yang penting Fungsinya masih sama Gitu Jadi gak Gak harus simetris Gak harus apa Kayak punya saya Ini kan Ini tuh sembarang Ini sebenernya gak Presisi Gak diukur Gak di mana Ini di asal-asalan aja Jebret 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 Udah jadi ya Udah yang penting Fungsinya sama Gak perlu Dibagus-bagusin Kayak gimana Kalau saya gitu Tergantung kalian Kalau misalnya kalian Suka yang rapi Silahkan rapikan Pakai digarisin dulu Cari titik tengah Terus Kasih garis-garis Kayak matahari Kayak gitu Jadi Si hasilnya itu bagus Itu mah tergantung Kreasi kalian Oke Tinggal dibolongin Ini bisa pake Paku Bisa pake Bor Atau yang lain-lain Pokoknya Kasih lubang Seperti ini Oke Kita anggap ini udah beres Biar Biar cepet Videonya biar cepet Nah Jadinya seperti ini Nah udah kayak gitu Kita bikin kayak Dudukan ininya nih Triangelnya Ini caranya gimana Caranya kita tinggal bikin Plak kayak gini Persi panjang Seperti ini Terus kasih Ini biar masuk Caranya gimana Caranya seperti ini Ini kita udah dapet garis Bumper cepat waktu Kita langsung gunting Ya Langsung-langsung gunting Ini udah jadi seperti ini Nah Udah tiga kayak gini Nah caranya ini Seperti Apa Caranya Jadi Kita ukur dulu Nah Kita ukur dulu Ini saya pake Satu Senti setengah Ininya juga Satu Senti setengah Nah Jadi Tips dari saya Ini buat kayak gininya Seperti yang ini Nih Dari sini Kesini Satu Senti setengah Dari sini Kesini Satu Senti setengah Sama Ini juga Dari bawah Ini Sini Kesini Satu Senti setengah Dari Pinggir ini Kesini Satu Senti setengah Nah Bikin itu semuanya Dike semuanya Dike tiga-tiganya Itu bikin Sama Nih Udah jadi Jadi Sekarang Tinggal Kasih Nah Sekarang Peranan ini Itu ada di Gergaji besi Kenapa saya pakai Gergaji besi Biar ada ruang Biar ada ruang Seperti ini Nuh Disini ada ruang kan Kira-kira itu Selebar Gergaji besinya Tuh Nah Kenapa saya pakai Gergaji besi Ya karena Kalau misalnya pakai gunting Nantinya gak ada ruang Nah Jalan itu seperti ini Nah Ini biar ada ruang tuh Kan Ini ada ruang Oke Udah beres Satu Lakuin kesemuanya ya Semua tandanya Ini Samain kayak gini Oke Nah Ini udah beres Semuanya Pertama Seperti ini Ih hujannya Makin darah Sagi Nih Ya Ini Kalau misalnya Udah kayak gini Ini udah bisa dipakai Cuman Kalau misalnya Lebih bagus Kalau misalnya Di rumah kalian Ada amplas Ini bisa di amplas Dulu Gak juga Gak apa-apa sih Cuman biar Rapi aja Nih Biarin seperti ini Jadi deh Kosong Jadi deh Oke Nah sekarang Ini kan langsangnya Udah jadi Kita cobain Masak nasi ya Caranya tuh Seperti ini Kalau saya ya Versi saya Masak itu Seperti ini Jadi ini Berasnya Secukupnya Sekali makan Buat satu orang Nah Kalau saya Sekali makan Tergantung ya Tergantung kita Segimana laparnya Saya segini Ini dicuci dulu Caranya nyucinya Seperti ini Langsung dicuci Disininya Caranya nyucinya Disini Langsung kasih air Nah dicuci Tingkat kebersihannya Sesuai selera Kalau misalnya Kalian Mingin vitaminnya banyak Yaudah Nggak usah dicuci Kalau lagi banyak air Ya cuci Kalau misalnya Lagi minim air Nggak dicuci juga Nggak apa-apa lah Indonesia tuh Karakternya yang penting Kenyang Bahkan Bahkan Instant juga Pakai nasi Pakai nasi Pakai kentang Indonesia loh Nah Ini langsung Ini langsung disininya Pakai air Sedikit aja Yang penting Nasinya akan rendam Nah Udah akan rendam Kayak gini Baru Langsung Di Bersak Jangan dulu Pakai ini ya Jangan dulu Pakai Langsang Oke kita tunggu mendidih Sampai setengah matang Nah Kayaknya ini udah setengah matang Kita matiin aja Wow Nah Sekarang Pakai sedikit air Terus Pakai yang Baru dibikin Oke Nanti ini sampe mendidih Baru kecilin Kalo misalnya udah mendidih Kecilin Cukup deh Ini Kayaknya Ini udah beberapa menit Gak nyampe 15 menit Kayaknya ini udah matang Wow Nye Eh anjing Airnya masuk Wih Mantap Hmm Wow Sempurna Nih Nih Njadinya tuh seperti ini Jadi gak ada gosong-gosongnya sama sekali Tuh Hmm Bulan men Ini kita makan sama apa Kita makan sama ini Jadi tinggal Manasin doang Ini Airnya bekas Tadi Pukusan Jadi Kalo saya sih Seneng bawa makan Kayak ini Dibuka sedikit Dan dipanasin Di air mendidih Nah Kayak ini Gak pake apa-apa juga Udah enak men Nah Jadi itu gunanya langsang Ini Abis Karena gasnya abis Jadi saya pake Spertus Ya Kayaknya Ini juga udah panas Tuh Ini dimana ya Ini makan apa Ini dia sayur asem Tuh Sayur asem Enak men Wah Nikmatannya Ini sayur asem Dalam kemasan Jadi tinggal Ngangetin Jangan hanya belinya Dimana ya Karena ini saya dikasih Teman-teman Nah Mari makan Gila di gunung Makan ginian Enak Sumpah Masak sayur asem Dalam hitungan menit Ini bisa dimakan Sama 3 atau 4 orang Segini Atau 2 orang Jadi Jadi Piduannya cukup sekian Saya mau lanjut makan Intinya Apapun bisa Kalian lakukan Selama kalian ada Kreatifitas Kayak ini saya Saya memanatin Loyang yang ada Di rumah Terus saya bikin Kompon ini Dari Kaleng bekas Minuman Kayak milo Dan lain-lain Terus Ada lagi banyak Saya kemarin Di Instastory saya Bikin Lentera Dari Kaleng juga Oh iya Buat kalian yang Pengen tahu Tentang keselamatan saya Silahkan berlalu saya Di Instagram Ad Barkah Sama Alinyetiga yang belakang Jadi Video cukup sekian Terima kasih Sudah menonton Semoga Videonya bermanfaat Jangan lupa Like, Comment, and Share Subscribe juga ya Biar saya Makin semangat Bikin kontennya Saya mau lanjut makan Dan tetap Lestari